Pemirsa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Penonaktifan tersebut dilakukan lebih karena warga tersebut telah meninggal atau pindah tempat tinggal. Tito juga menegaskan kebijakan penghapusan NIK di DKI Jakarta tidak akan berdampak pada Pilkada Jakarta. Saya tanya kepada Dinas Dukcapil, sebagian besar ada orangnya yang sudah wafat. Ada yang kemudian pindah keluar daerah, nah otomatis datanya menurut DKI karena orangnya sudah meninggal, kemudian juga ada yang keluar daerah, maka dinonaktifkan. Tapi saya minta untuk Dukcapil Kemendagri mengawal verifikasinya, jangan misalnya bahwa betul yang dinonaktifkan itu karena memang sudah wafat. Kalau wafat kan nggak mungkin apa namanya diberikan KTP. Kemudian kedua, pindah daerah, kalau udah keluar daerah DKI kan otomatis nggak bisa gitu. Masa KTP-nya nanti dua gitu. Kita kan single identity satu KTP gitu. Ada dampaknya ke Pilkada nggak Pak? Ada dampaknya ke Pilkada nggak Pak? Waduh, kalau di Pilkada di Jakarta itu kan penduduknya kan hampir 10 juta lebih ya. Daftar pilihnya kalau menurut yang lalu hampir 7 juta ya. Jadi kalau 90 ribu nggak ada segera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.